Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Padahal pemerintah Kabupaten Bogor masih menerapkan PSBB parsial masa transisi atau adaptasi kebiasaan baru. Masyarakat khususnya wisatawan dari luar Bogor wajib mematuhi aturan protokoler yakni dengan menjaga jarak serta mengenakan masker. Untuk mengurai kemacetan saat lantas Pores Bogor memperlakukan rekaya searus lalu lintas satu arah dari arah puncak menuju Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Beledan Hidayat, INews, melaporkan. Sementara itu Mirsa, warga Bandung memadati kawasan Dago untuk berolahraga meski PSBB proporsional masih berlaku. Namun sejumlah warga tetap menerapkan protokol kesehatan. Kawasan Dago, Bandung, Jawa Barat dipadati warga yang berolahraga pada minggu pagi. Mereka bersepeda keliling jalan bersama dengan keluarga maupun teman-teman. Meski pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang status PSBB pada wilayah zona kuning seperti kota Bandung, warga tetap beraktifitas seperti biasa. Warga mengaku berolahraga di jalanan kota untuk mengusir kejenuhan setelah berbulan-bulan tinggal di rumah. Dia tahu PSBB kota Bandung diperpanjang, tapi kan kita tetap menerapkan aturan-aturan yang protokol kesehatan. Kita tetap pakai masker di jalan, kita kalau bisa sedikit mungkin tidak menyentuh apapun, tetap jaga jarak dengan yang lain, dengan peserta sepeda yang lain. Seperti untuk kita sehat dan biar gabung-bias, ambil sepeda juga kan selain bisa melihatkan badan, naik sepeda juga bisa menjaga jarak untuk antara sampel lainnya juga. Bisa juga mengelahi polusi udara yang ada di Kota Bandung ini. Melihat animo masyarakat kota Bandung untuk bersepeda meningkat, nantinya pemerintah kota Bandung akan membuat jalur khusus sepeda yang dimulai dari rumah dinas wali kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, AINews, melaporkan. Di Yogyakarta, pemirsa puluhan pesepeda yang melintasi kawasan Malioboro dirapit tes masal oleh jajaran Dokkespolda dan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapit tes untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lokasi wisata. Ada kejutan bagi pesepeda di kawasan Malioboro. Puluhan anggota kepolisian daerah dan satuan polisi Pamung Praja, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menjaring pesepeda untuk direpit tes. Rapit tes masal di jalan Malioboro ini diikuti sekitar 50 pengunjung. Jika ditemukan pengunjung yang reaktif, maka akan langsung dikarantina di Rumah Sakit Bayangkara Kalasan dan sejumlah rumah sakit isolasi lain yang disiapkan Pemda DIY untuk tes swab. Dengan kondisi sekarang yang belakangan ini kita lihat masyarakatnya sudah antusias melakukan aktivitas. Takutnya nanti dengan kondisi yang tanpa dilakukan controlling dan ada penderita yang sebenarnya ada penderita, kita takutnya nanti ada penularan yang bisa menambah jumlah kasus yang ada di Yogyakarta. Takutnya lewat di CK ditawarin ya, terus mau wajah sih. Wajah ya. Ya, mudah-mudahan negatif aja. Bagus juga sih untuk nantisipasi, barangkali ada yang terlewakan dari tes-tes yang tergalu latar-lataran kemarin. Dari kayak gini nanti siapa tahu ternyata ada yang positif kan berhasil. Tak hanya itu, petugas juga menjaring pengunjung Malioboro yang bandel dan tak memenuhi protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker ataupun tidak menjaga jarak. Ya, sementara untuk sanksinya kita belum bisa menerapkan karena memang belum ada payung hukum yang benar-benar terkait dengan sanksi tersebut. Jadi sifatnya kita adalah dalam petugas melakukan rimbawan ataupun edukasi kepada masyarakat. Itu tidak diusir dari Malioboro atau sesuatu apa itu? Kalau mulai dari tadi malam memang ada imbawan bahwasannya yang tidak pakai masker dilarang untuk memasuki Malioboro. Baik itu berlaku waktu berjalan kaki maupun bersepeda. Nah, itu sudah kita lakukan mulai dari tadi malam dan memang kita dorong keluar dari Malioboro yang tidak pakai masker, namun itu pun beli masker dulu baru bisa masuk Malioboro seperti itu. Rapid test dan razia kedisiplinan warga akan terus digelar guna mencegah penyebaran COVID-19 di ruang terbuka umum. Dari Yogyakarta, Herutri Joko, INews melaporkan. Pemirsa Presiden Joko Widodo berolahraga di area istana Kepresidenan Bogor bersama Kepala Staff TNI. Presiden meminta TNI tetap membantu untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi protokol COVID-19. Presiden Joko Widodo bersama Kepala Staff TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara berjalan santai melalui kota Bogor minggu pagi. Mereka berolahraga dengan memakai masker dan menjaga jarak aman. Dalam kesempatan ini, Joko Widodo berterima kasih atas peran TNI dalam proses evakuasi WNI yang berada di luar negeri. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI yang telah banyak membantu dalam rangka mendisiplinkan masyarakat, tetapi juga tidak itu, saya kira bulan-bulan Januari, Februari yang lalu juga TNI membantu kita dalam rangka evakuasi dari masyarakat kita yang ada di Wuhan untuk kembali ke tanah air, dari Jepang ke tanah air, dan beberapa evakuasi untuk ABK kita, saya kira ini yang tadi pagi saya sampaikan. Saat berolahraga, Jokowi berpesan agar TNI tetap membantu upaya pendisiplina masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan terkait dengan COVID-19. Jokowi pun berharap masyarakat tetap bisa produktif dan aman dari penularan virus corona. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Ainews melaporkan. Pemirsa jelang kenormalan baru, warga Yogyakarta menyerbu toko sepeda. Antrean calon pembeli pun ramai hingga mengabaikan jaga jarak. Kawasan Dago, Bandung, Jawa Barat dipadati warga yang berolahraga pada minggu pagi. Mereka bersepeda keliling jalan bersama dengan keluarga maupun teman-teman. Meski pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang status PSBB pada wilayah zona kuning seperti kota Bandung, warga tetap beraktifitas seperti biasa. Warga mengaku berolahraga di jalanan kota untuk mengusir kejenuhan setelah berbulan-bulan tinggal di rumah. Dia tahu PSBB kota Bandung diperpanjang, tapi kan kita tetap menerapkan aturan-aturan yang protokol kesehatan. Kita tetap pakai masker di jalan, kita kalau bisa sedikit mungkin tidak menyentuh apapun, tetap jaga jarak dengan yang lain, dengan peserta sepeda yang lain. Melihat animo masyarakat kota Bandung untuk bersepeda meningkat, nantinya pemerintah kota Bandung akan membuat jalur khusus sepeda yang dimulai dari rumah dinas wali kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, INews, melaporkan. Warga di Subang berdesakan antri pembagian bantuan langsung tunai atau BLT. Begitupun dengan antrian warga dalam pembagian BLT di Bekasi, Jawa Barat yang tidak mengindahkan jaga jarak. Pembagian BLT dari Kementerian Sosial untuk tahap 2 di Desa Sukamandijaya, kejamatan Ciasem, Subang, mulai dilakukan. Desa ini mendapatkan BLT terbanyak dengan jumlah 1.600 lebih kepala keluarga. Sayangnya, dalam pembagian BLT ini, masyarakat mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak. Bahkan sebagian warga terlihat berkerumun saat menunggu kiliran. Menurut Sekretaris Desa, pihaknya sudah membagi perdusun dalam pembagian BLT di kantor posukamandijaya untuk menghindari kerumunan. Namun masyarakat tetap datang bersamaan sehingga antrian tidak terhindarkan. Bantuan BLT Kemensos, sepanjang 1664. Nah ini cara pembagiannya seperti apa modelnya? Pembagiannya sesuai prosedural, sesuai dengan nick dan bar kode yang diberikan oleh kantor pos. Seperti itu. Bagi perdusun gak ini? Iya, kita perdusun. Supaya tertib. Nah ini bagaimana dengan kondisi sekarang banyaknya? Ya selainnya tidak jaga jarak gimana ini pihak ke depannya? Kita tetap jaga jarak sih di dalam. Kalau di dalam ya? Iya. Kalau di luar ngejubel ya? Di luar kita tidak bisa ngatur ya. Soalnya kan masyarakat, penyamanya masyarakat tidak susah. Hal yang sama juga terjadi saat pemberian bantuan kepada 242 warga di Resakarang Asi, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga berdesakan antri mengambil BLT. Bahkan sejumlah warga mengabarkan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Beberapa anak yang dibawa oleh orang tuanya juga menjadi korban karena berdesakan dengan warga lainnya. Sayangnya, minim petugas yang mengatur jarak antrian warga dan memperingatkan warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Subang dan Bekasi, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Didi Junaidi, ANYUS melaporkan. Mirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi pasar panorama Lembang Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil memastikan agar aktivitas pengunjung dan pedagang pasar sesuai protokol kesehatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan inspeksi mendadak di pasar panorama Lembang Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam inspeksinya, Ridwan Kamil mengingatkan pengunjung maupun pedagang untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari paparan virus corona. Ridwan Kamil juga berkeliling ke beberapa bagian pasar. Ia juga meminta kepada pengelola pasar agar terus mengingatkan warga untuk disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Kunjungan, persiapan, adaptasi kebiasaan baru AKB di zona-zona biru. Nah, pengandaran sudah, rotapnya sangat ketat. Tidak boleh dulu warga di luar Jawa Barat, kalau disana rapid gas, karena gerbangnya besar. Nah, kemudian di Lembang ada empat titik yang akan saya kunjungi. Pertama, pasar rakyat. Saya kira kalau ini saya amani hampir 100% semua pakai masker. Pengelola pasar juga membatasi warga yang akan berbelanja agar antara pedagang dan pembeli tetap dapat menjaga jarak fisik. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, Ainyus melaporkan. Pendagang dan pembeli di pasar tidak menerapkan protokol kesehatan. Penyebaran virus corona sulit dikendalikan. Informasinya akan hadir usai jeda. Jawa Barat, Yuwono, Ainyus melaporkan.